Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya masih Sam oke untuk melengkapi video kemarin ya saya buat video lagi ya mengenai sebuah head unit single din nah ini single din ya tapi dia punya layar 7 in dan layar sentuh ya jadi ini baru aja aku pasang ya di mobil Hyundai Atos atau Kiavisto yang dia menggunakan single din tapi agak kecil ya jadi dia susah kita cari double din jadi single din yang cocok dan lebih efisien ya yaitu ini kita pakai merek dari brandbox tipe 9601 seperti ini ya unitnya Oke apa saja ya kita akan bahas menu-menunya dan fiturnya ya ya yang jelas disini dia tombol-tombolnya seperti radio biasa lengkap nah ini karena aku susutnya malem jadi ya agak ini ya agak terang nah ini kan tombol-tombolnya ya terus ini ada fitur Hai telepon ya kita bisa telepon koneksi melalui bluetooth nah ini ada di sini ada IR untuk remote remote remote-nya seperti seperti ini ya teman-teman remote-nya nggak jauh beda sama yang di layar nah disini ada aux nya jacknya tiga setengah ini ada yu ini ya USB dan disini ada micro SD nah sekarang kita bakalan coba buka layarnya ya dia menggunakan layar 7-in layarnya 7-in ya lumayan oke nih ya resolusinya HD dan apa aja menunya ya kita cek disini ada radio musik video ada foto av-in bluetooth dan ponling nah disini ada ponling ya jadi kita bisa mirroring HP kita ke unit ini dengan menggunakan kabel data HP kalian ya yang ngori ya dan nanti kalian download aja aplikasi mirroring seperti highlink atau pokoknya mirroring lah nanti kalian kalau ngubungkan ini nanti dituntun untuk mendownload aplikasi yang bisa kita pakai untuk koneksi ini ya ini menu awalnya ya seperti ini teman-teman nah kita lihat settingannya ya sekarang settingannya di sini ada bahasa jadi bahasa ini ya kecuali bahasa Indonesia dan bahasa lainnya nggak ada ya disini ya ada bahasa Inggris lah kita pakai yang umum aja bahasa Inggris untuk settingan audio disini ada radio area ini cuma opsi aja yang penting kita bisa pakai ya tetap bisa pakai di Indonesia ini tanggalnya dan ini yang lainnya seperti ini ya di sini ada video warming ini di warning warning ini kalian matikan ya biar enggak mengganggu saat kalian nonton video software update factory dead factory dead reset kelihatan ini kelihatan ini kayaknya ting warna disini ya seperti ini putih kuning dan juga bisa ganti-ganti di otomatis ya seperti itu ini kalibrasi untuk LCD nggak saya anukan ini sistem infonya oke terus wheel control ini ini karena ini mobil saya nggak ada wheel controlnya jadi nggak usah dikonekin dan ini nggak bisa kepake harusnya itu ada di belakang sini nanti ya ini sudah dipasang ini untuk kita nonton video mau disetting berapa kecerahan video kita nanti kita nonton seperti itu ya ini wallpaper kita bisa setting-setting wallpaper dari head unit ini ya seperti ini nah ini menunya ya oke menunya itu aja di kalau yang di atas ini ada Bluetooth ini ada settingan kerdupan cahaya nah ini bisa mati nih kalau misalnya ini ya malam ya eh ya malam ya mengganggu mata ya nih kita bisa setting volumenya disini juga bisa di sini ya ini secara analog ini secara digital ya di manual dan ini ini kayaknya wallpaper tadi ini lebih cepat lah kita nekannya ya nah seperti itu aja untuk tampilannya Oke kita coba tes ya ini saya akan pertama kali saya akan coba tes musiknya kita menggunakan SD card ya sudah saya pasang disini tapi karena untuk menghindari copyright jadi langsung saja kita nyoba tes menggunakan NCS ini ya Nah ini hasil videonya seperti ini teman-teman Nah ini contoh videonya gimana hasilnya mantep juga kan Oke yang ke kita coba ya ini kalau tampilan menunya untuk kita memilih video ya Nah seperti ini Hai nah ini eh lagunya lagu wibu ya ini requestnya dari masuk Mas Wisnu sama Mas Alfianur Nah seperti ini jiwa wibu kalian bakal bergetar lah pokoknya ya Nah tapi nggak lama-lama ya nanti nak copyright coy Nah itu untuk menu-menu video dan hasil video videonya ini menu musik nah seperti ini nanti kalian kembali ini kita kemenunya nah seperti ini aja musik-musiknya kita tarik ke atas nah ini nggak diputer ya soalnya kena copyright nanti Oke seperti itu ini kalau kita punya foto-foto di USB atau SD card kita bisa menampilkannya di sini ini radio seperti pada umumnya tampilan videonya seperti ini ya Oke seperti itu untuk tampilan video karena antennya nggak aku tarik ya eh sekarang kita bakalan nyobain bluetoothnya tampilan saat kita telepon Nah seperti ini ya kita sambungkan aja kita nanti cari cari di bluetooth kita untuk koneksi ini terlalu gampang pokoknya kalian konekin langsung bisa dipakailah Oke seperti itu Nah kita akan bakalan coba menggunakan ponlingnya ya oke kalian siapkan kabel USB aja ya Nah karena ini karena saya pakai HPnya buat ngerknya saya nggak bisa menunjukkan nunjukin di HP yang penting pada saat kalian mau ini mirroring di sini kalian harus mengaktifkan debug USB nya ya dan nanti kalian akan diarahkan pokoknya download aplikasinya oke kita colokkan aja seperti ini nah ini sudah kecolok ya Nah sorry ya nggak bisa nampilkan menu-menunya ya ini saya soalnya pakai kamera dari satu HP nih jadi nggak bisa nunjukin menu-menunya yang penting ini nanti saya sudah mirroring ya ke sini kalian bebas sudah bisa melakukan melakukan apa aja seperti nonton video film musik pun bisa di lewat sini ya ini karena saya lagi ngerekam jadi yang ditampilkan ya kamera aja ya seperti ini nanti kita bisa putar balik lah pokoknya kita kita bisa setting lah setting ini layarnya kembak ke sini ya biar full seperti itu dan untuk mengaktifkan suaranya nanti kalian harus menggunakan bluetoothnya ya jadi sambungkan bluetooth dulu baru kalian bisa ini masuk ke mode mirroringnya ya kalau ingin menambilkan suaranya gitu Oke setelah kita telah dengan baik ya jadi unit ini sangat lem murah dia tipe-tipe nya adalah brain box ya nah 9601 jadi kalian yang ingin mencari single din tapi dengan layar saya rekomendasikan menggunakan ini ya dia sudah mantep pokoknya fiturnya lengkap lah untuk sekelas di bawah satu juta ya dan dia juga single din jadi nggak memakan tempat kalian atau merusak ini ya dashboard kalian ya Nah seperti ini ini juga bagus bahannya kuat ini sudah saya coba buat tempat-tempat yang bergeronjel bergeronjel ya jadi nggak ada getar-getar disini nggak nggak bakal patah oke sekian ya video dari saya untuk pertanyaannya mengenai harga atau fiturnya ya nanti kalian bisa chat aja di bawah Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh